Intro Sebagai mana tiap tahunnya pada perayaan Idul Adha, pada Rabu 22 Agustus 2018, umat Islam Kota Batam, Kepulauan Riau, tampak antusias melaksanakan ibadah kurban. Hampir di setiap masjid maupun perumahan, terlihat banyaknya jumlah hewan yang akan disembeli untuk kurban dan tersebar di 480 lebih lokasi. Peserta ibadah kurban pada 10 Zulhijjah 1439 Hijriah ini dilaksanakan oleh perorangan bagi yang mampu maupun secara kelompok. Untuk kawasan pemukiman dengan kemampuan ekonomi menengah, jumlah hewan kurban yang akan dibagikan ke masyarakat terbilang banyak. Di Masjid Darussalam, perumahan KDA Batam Center misalnya, Ketua Panitia Kurban, perumahan KDA, Shaifullah mengatakan, sebanyak 17 ekor sapi dan 71 ekor kambing yang disembeli merupakan kurban dari warga setempat. Sementara itu, untuk di kawasan pemukiman Kampung Seraya, Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Ihsan, Suparman, mengatakan, jumlah sapi kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing, dengan peserta warga setempat. Untuk kupon yang kami sediakan, 340 kantong kupon. Mungkin sekitar 8 on sampai 1 kilo. Tahun kemarin 3 ekor sapinya. Kambingnya pun orang lebih 11 juga. Alhamdulillah tahun ini ada meningkat tambah 1 ekor. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kota Batam, jumlah peserta kurban sekota Batam tahun ini tercatat sebanyak 1.360 orang. Dari jumlah peserta ini, jumlah hewan kurban adalah sebanyak 970 ekor sapi dan 1.790 ekor kambing. Jumlah paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Sagulung dengan 190 ekor sapi dan 395 ekor kambing. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio. Terima kasih. Terima kasih.